Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Halo Ambon. Pemirsa Polda Maluku menyalurkan bantuan berupa sembako, masker, hand sanitizer, dan anakan pohon untuk mahasiswa Papua di puncak hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Polda Maluku kembali melakukan kegiatan sosial dengan melibatkan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di kota Ambon. Kegiatan pembagian sembako, masker, hand sanitizer, serta anakan pohon ini berlangsung di kampus IAKN Ambon selasa petang. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAKN Ambon, Dr. Agus Haspers, sempat memberikan apresiasi kepada Polda Maluku terkait peduli kasih kepada sivitas mahasiswa Papua. Haspers berharap dengan bantuan yang diberikan Polda Maluku ini dapat meringankan mahasiswa Papua dan Papua Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19 di kota Ambon. Kita perlu apresiasi ya, terhadap Polda, tim Polda yang untuk beberapa kali ini sudah melakukan aksi-aksi seperti ini, bantuan sosial ini bagi masyarakat Papua ini, apalagi dalam konteks pandemi COVID-19, saya kira itu konteksual sekali ya. Mungkin itu bisa membantu mereka karena di masa pandemi ini, dan itu kita tahu bersama-sama memang persoalan interaksi kan menjadi sempit, kalau mahasiswa ini kan juga jauh dari keluarganya, ya kan? Dan apalagi kalau dalam konteks Papuanya sekarang lagi 2 tahun ini. Nah karena itu, ya mungkin saja mahasiswa ini punya interaksi intens dengan keluarga itu yang tidak mahal. Selain paket bantuan kepada mahasiswa Papua, Polda Maluku juga memberikan bantuan anakan pohon untuk ditanam di Asrama Putra dan Putri Kampus Unpati Ambon. Penyeraan anakan pohon ini dilakukan secara simbolis kepada penerima Kepala Asrama Putri Siane Matatula dan perwakilan mahasiswa Papua dan Papua Barat Matias Andarek dan Nadia Sages. Kepala Asrama Putri Siane Matatula yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpati Ambon memberikan apresiasi kepada Polda Maluku terkait dengan pemberian bantuan bibit tanaman umur pendek dan umur panjang di kala pandemi. Sekarang besok kita akan menanam pohon yang diberikan oleh bapak-bapak dari Kepala Asrama Putri Siane yaitu antara lain penaman umur panjang yaitu rambutan dengan rambutan dengan anak karifili, pala, dan tomat. Sangat berterima kasih. Ini juga dikerjakan nanti untuk anak-anak putri, anak-anak Papua yang ada di luar, anak-anak Putra yang ada di, anak-anak Papua yang ada di Asrama Putra, kita akan sama-sama bertanam.